Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di channel ini Pada video sebelumnya, saya pernah membahas bagaimana dan alat-alat apa saja yang digunakan untuk membuat sebuah ibadah online Dan pada waktu itu ada yang bertanya, kira-kira peralatan ini harganya berapa? Dan pada waktu itu memang saya sempat hanya menjawab, silakan cari di toko online Nah, pada saat ini saya akan membahas, memang untuk penggunaan alat itu yang bernama Black Magic Design dan juga switchernya Itu memakan biaya kira-kira 25 juta ke atas Memang kegunaannya adalah kita bisa switch kamera, bisa 2 atau 3 atau lebih, itu dengan berbagai angle Dan juga bisa langsung memasukkan teks-teks lagu secara otomatis Bahkan jika ada soundcardnya, kita bisa langsung merekam suara langsung Jadi hanya menggunakan satu buah komputer Dan pada waktu itu ada yang bertanya juga, spek komputernya apa? Speknya sih sebenarnya spek standar ya, untuk komputer ya Pokoknya dia kuat di dalam merekam dan juga membutuhkan internal kira-kira 1TB Lalu bagaimana jika kita tidak mempunyai cukup dana untuk membeli peralatan tersebut? Dan bagaimana jika kita tidak punya kamera yang mumpuni untuk membuat sebuah ibadah online? Mungkin kita berada di tempat yang terbatas dengan sumber daya yang terbatas dan tidak punya peralatan yang mumpuni Oleh sebab itu dalam video kali ini, saya akan memberikan bagaimana sebuah solusi untuk membuat ibadah online dengan apa yang kita punya Kalau kita berkaca dari panggilan Musa, Tuhan hanya memanggil Musa dan menunjukkan apa yang Musa punya Apa saja sih peralatan yang dapat digunakan? Nah untuk video ini, penggunaan videografi yang seringkali saya pakai di dalam perekaman untuk ibadah bahasa Mandarin Saya cukup menggunakan kamera handphone Lalu misalnya merasa, wah kamera handphone saya kurang bagus Kita juga bisa mempunyai, kalau misalnya punya budget cukup pas-pasan, bisa juga beli kamera seperti ini Ini kamera punya istri saya, bukan punya saya Ini merek Uji Film dan harganya sekitar 4 jutaan Ini bukan yang mirrorless ya, ini yang biasa, tapi sudah cukup lumayan Tapi karena ini saya sudah punya handphone yang lumayan saya pakai handphone Karena ini juga berat dan juga baterainya kadang kurang maksimal ya Karena ini, tapi kalau memang misalnya kita nggak punya handphone, kita bisa pakai kamera yang kita punya ya 4 juta pun sudah cukup bagus, apalagi sekarang mirrorless dengan harga 3 juta kayaknya sudah dapat ya Dan juga peralatannya Dan peralatan apa saja? Nah, sebenarnya saya akan berikan contohnya di dalam ruangan ibadah Apa saja sih peralatan yang digunakan? Untuk standnya, pakai stand ini Saya pakai stand khusus untuk bikin semacam main tiktok gitu ya Tripod ini cukup murah, harganya sekitar 200 ribuan Bisa lihat di toko online Tapi kalau misalnya tidak punya sarana seperti tripod ini, bisa juga menggunakan apa yang ada Seperti ini contohnya Saya menggunakan kursi dan juga ini pakai kotak persembahan Dan juga ini kenapa di atas ada botol Ini maksudnya untuk menyangga handphone atau kamera kita Jadi tinggal ditaruh sini kamera dan handphone kita Lalu tinggal diluruskan Begitu ya Dan untuk lampu pencahayaan, karena contohnya seperti ini pencahayaannya sangat kurang Bisa menggunakan pakai lampu LED ini LED ini lampu 50W, harganya pun cukup terjangkau Dari harga 30 ribu sampai 100 ribuan sudah dikasih kabel ya Dan ini penyangganya juga low budget Menggunakan penyangga dari bekas speaker Dan juga ini juga low budget Menggunakan stand mic yang sudah tidak dipakai lagi Jadi kita bisa lihat menggunakannya dengan demikian ya Dan kalau memang misalnya ada sedikit dana yang bisa dipakai Bisa juga beli yang kayak gini Ini harganya cukup murah antara 30 sampai 75 ribu Tergantung besarnya ya Ini cukup besar Waktu itu saya beli online itu 50 ribu Ini sudah dapat kepalanya ya Dan apalagi yang kita bisa pakai adalah lampu Lampu ini saya beli dan rakit sendiri Waktu itu saya beli dapat harga 30 ribuan di toko online Dan kabelnya total-total itu 3 meter dan juga kepalanya 25 ribu Jadi total untuk ini saya punya dua ya Tapi saya tunjukkan satu Ini warna putih itu 50 watt Ini modalnya sekitar 100 ribuan 30 ribu 60 ribu sama Sekitar 110 ribu Untuk lampu kalau pencahayaan kurang Dan juga kita pakai juga untuk lebih maksimal Juga kita perlu flash disk untuk menyimpan data Dan juga kita gunakan laptop Untuk mengedit semuanya ya Laptop ini speknya cukup standar Ini laptop yang biasa saja Pake Kebetulan pake Asus Disini pake Intel yang core i5 yang generasi ke 7 Dan juga speknya disini yang pakai untuk memori RAMnya adalah 4GB Dan juga internalnya adalah 1TB Jadi ini cukup minimal untuk dapat mengedit video-video dari rekaman ibadah online yang sudah saya lakukan Dan apa saja sih program yang dapat digunakan Nah ini kita lihat Nah ini salah satu software untuk editing saya Yaitu menggunakan Corel Video Studio Ultimate 2019 Kalau misalnya belum pernah pakai Bisa juga menggunakan bawaan dari Windows Yaitu Windows Essential Menggunakan Movie Maker Dan juga kita bisa pake juga pake Filmora Bisa juga pake Adobe Premiere Tapi karena saya udah terlalu sering menggunakan Corel Studio Seperti ini contohnya Ya Ini tampilannya cukup gampang ya Dan disini ada beberapa yang sudah pernah saya buat Salah satunya contohnya adalah Ibadah tanggal 31 Mei Minggu kemarin ya Disini ada Menggunakan bahasa Mandarin Dan juga bahasa HK Jadi ini salah satu contohnya Nah ini salah satu contoh tampilan dari Ibadah yang sudah saya buat Di dalam Minggu kemarin ya Di dalam 31 Mei Ini contohnya Dan ini hanya menggunakan perekaman tunggal Yaitu satu kamera Tetapi karena saya pake efek-efek Disini Saya bisa main pakai zoom out Dari Nah disini Ini Ini agak nge-like karena saya pakai Recorder di laptop ya Jadi ini dua program berjalan Jadi bisa bayangkan Agak nge-like Tapi kalau untuk editing saja Ini cukup mumpuni ya Dan disini Menggunakan program ini saja Nah disini ya Jadi inilah tutorial atau solusi Yang saya berikan bagi teman-teman semua Yang merasa kesulitan Atau merasa mempunyai peralatan yang terbatas Untuk membuat sebuah ibadah online Jadi Jangan khawatir Jangan merasa Kalau tidak punya peralatan yang canggih Berarti tidak bisa menampilkan ibadah yang bagus Sebenarnya Kita bisa melakukan dengan apa yang kita punya Yang penting kita berikan yang terbaik Untuk benar-benar memuji Tuhan Kalau misalnya peralatan ada yang demikian Ya udah pake aja Untuk sound system segala macem Ya pake waktu Seperti ibadah yang offline Tetapi kita tinggal recording pake laptop Untuk recordingnya Sebenarnya banyak peralatan yang bisa dipake Softwarenya Salah satunya adalah Ada audition Atau mungkin pake MP3 recorder yang lain Yang banyak ditemukan Secara gratis di google Silahkan Teman-teman berkreasi Jangan takut Jangan merasa Harus punya peralatan yang mahal dulu Oke Mari Bagi teman-teman yang Ada pertanyaan Silahkan berikan di kolom komentar Dan juga jangan lupa Like juga Subscribe channel ini Supaya channel ini Juga dapat menjadi berkat Bagi orang lain Dan juga berikan Masukan-masukan Untuk supaya dapat Saya bahas Di dalam video-video selanjutnya Kiranya Tuhan memberkati Dadah Tuhan memberkati